Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglicious Hari ini kita bakal seru-seruan membahas lagi soal lip cream Dan buat kalian yang punya kulit sawah matang atau bibirnya hitam kayak aku dan bibirnya kering Pantengin terus video ini karena aku akan ngasih rekomendasi lip cream dan lipstick yang warnanya nude Yang bakal pas buat kulit sawah matang dan punya bibir hitam kayak aku Sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Jiglicious, S-nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Nah sebelum aku mulai videonya, aku mau ngasih tau dulu sama kalian sesuai dengan judulnya Bibir aku memang warnanya hitam dan warna bibir itu sebenarnya memang turunan ya Jadi memang secara genetik bibir aku hitam Karena banyak banget yang kayak shaming sama aku di beberapa video dengan bilang Bibirnya hitam, bibirnya hitam Ya sebenarnya kalau boleh milih aku juga pengennya punya bibirnya tuh yang pink, soft, dan bagus Tapi yaudah karena memang punya bibirnya kayak gini kita syukurin aja Jadi kalau misalnya kalian di video ini melihat bahwa bibir aku hitam That's why ini judulnya adalah rekomendasi lip cream yang aku kasih buat kalian untuk bibirnya hitam Dan memang bibir aku itu gampang banget kering Oke kita akan langsung ke produk yang pertama Jadi hari ini aku punya beberapa produk lip cream dan lipstick Ini gak aku urutkan dari yang paling favorit atau yang paling bagus Tapi produk yang ada di video ini adalah produk yang favorit menurut aku Jadi gak aku urutkan sengaja Urutannya sama Berikut ini adalah produk-produk favorit yang aku suka Oke untuk produk yang pertama aku punya produk dari BLP Ini yang by Lizzy Para Ini yang Pavlova Aku jarang banget suka sama lip bullet kayak gini Jadi yang bentuknya lipstick kayak gini tuh aku jarang banget suka Karena pertama mengaplikasikannya tuh susah banget untuk presisi Terus kadang-kadang teksturnya itu berat, gak ringan Dan biasanya gak terlalu awet Tapi untuk yang Pavlova ini aku suka karena warnanya bagus banget Terutama kalau dia dijadiin base untuk ombre Dan yang gak ketinggalan dia teksturnya juga untuk ukuran lipstick Amat sangat ringan, enak, dan gampang diaplikasiin Dan tentu saja kalau buat produk BLP ini packagingnya lucu banget Nah ini seperti kalian lihat Dia tuh warnanya agak lebih ke pinkish gitu Dan aku suka banget sama warnanya Jarang banget aku nemu lipstick yang warnanya tuh pink muda Tapi gak bikin bibir aku pucat Karena menurut aku ini segini tuh warnanya gak pucat Tetap keliatan pake lipstick Tapi warnanya tuh nude dan gak too much Dan ini tuh pas banget untuk dipake di semua acara Misalnya kalau siang-siang pengen keliatan makeupnya effortless Bisa banget pake ini Dan untuk makeup malem pun bisa kita bikin kayak eye makeupnya tuh on banget gitu Terus si bibirnya kita bikin nude biar gak terlalu gonjreng si makeupnya Oke tadi untuk produk yang pertama Nah untuk produk yang kedua kemarin aku sempet bikin review 36 warna lip cream dari Y.O.U yang terbaru Itu semuanya warnanya lengkap banget Kita pengen warna apa kayaknya dari semua shadenya ada Dan teksturnya ringan nyaman banget Dan ini aku punya salah satu warna nude yang aku suka banget Ini dari yang satin lip cream Walaupun dia namanya satin tapi dia tuh tetep bisa meng-cover bibir kita yang hitam Dan yang aku punya ini adalah aku punya shade siang nomor 11 Ini tuh yang pink perfect Dan menurut aku ini warnanya perfect banget buat makeup yang effortless Pengen keliatan ala-ala gak pake lip cream tapi warnanya tetep keliatan bagus gitu Nah sekarang kita akan lanjut ke nomor 3 Kalau misalnya ngomongin makeup tidak akan pernah luput dari yang namanya makeover Pokoknya kalau makeup makeover aku selalu suka apalagi yang seris power stay Karena dari mulai cushion, powder, semuanya aku suka banget lah Nah termasuk ini, ini tuh mereka punya transfer proof lip cream made Yang warna nude yang aku suka itu B03 yang hype Sebenernya dari seri semua warnanya itu aku hampir suka sama semua warnanya Tapi untuk warna nudenya aku akan sangat merekomendasikan yang hype ini Nah kalau yang makeover ini dia itu hasilnya matte banget Kalau misalnya kalian suka lip cream yang tahan lama Kalian pasti bakal cocok pake ini Dan yang aku suka dia nge-setnya cepet banget Jadi walaupun dia lip creamnya matte Begitu kita aplikasiin kita gak perlu nunggu lama Supaya si lip creamnya itu cepet nge-set Buat kalian nih yang kerja terus kalian gak punya cukup banyak waktu untuk dandan Ini merupakan solusi menurut aku Karena kalau misalnya kalian makeup Pake lipsticknya tuh gak perlu nunggu nge-set lama-lama Karena begitu diolesin dia langsung nge-set Satu sub aja di bibir dia bisa langsung nutup warna gelap di bibir aku Dan hasilnya itu warnanya bagus banget Yang nomor 4 yang jadi favorit Kalau kalian udah ngikutin YouTube aku Atau Instagram aku dari lama Kalian pasti tau kalau ini adalah salah satu produk yang aku favorit banget Ini adalah Velvet Matte dari Wardah Dari pertama kemunculannya tuh aku tuh udah suka banget-banget sama produknya Apalagi mereka pada saat ngeluarin yang earth tone Yang warnanya tuh lebih ke coklat Itu semuanya warnanya bagus Dan yang aku suka dari ini adalah Dia itu bisa bikin bibir kita langsung kelihatan lebih sehat seketika Terus teksturnya juga ringan Dan di aplikasiinnya gak perlu banyak-banyak Cuman satu oles aja Langsung bisa nutup bibir hitam kita Aku punya semua shadenya Dan ini semua shadenya favorit banget buat aku Tuh kalau misalnya kalian perhatiin untuk si Wardah ini Menurut aku terbaik banget Karena si bibir kita langsung kelihatan penuh Terus udah gitu kelihatannya si bibir tuh permukaannya halus dan sehat banget Makanya kalau misalnya kalian bibirnya hitam kayak aku Terus udah gitu bibirnya sering kering Ini merupakan salah satu solusi Dan menurut aku kalian harus punya sih semua shadenya Gak hanya yang nude aja Berikutnya ini adalah lip cream yang kelima Ini dari Lux Crime Ini tuh yang Airy Lip Mousse Hasilnya sama kayak Velvet Mousse juga Dan ini warna yang Mouth Mellow Dan ini salah satu lip cream kesukaan aku juga Karena hasilnya enak dan ringan banget di bibir Nah kalau misalnya kalian suka banget sama produk yang suka di ombre Atau mencampur-campur warna lip cream Nah produk yang Lux Crime Airy Lip Mousse ini Amat sangat cocok buat kalian Karena walaupun dipake 4-5 layer Dia teksturnya itu tetep ringan dipake Dan gak bikin bibir jadi berat Nah tadi aku udah ngasih 5 rekomendasi Lip cream warna nude dari produk-produk lokal Menurut kalian Aku paling bagus pake warna yang mana Kalian bisa tulis di kolom komentar Terus kalau misalnya kalian mau beli produk-produknya Nanti aku kasih link juga Jadi kalau misalnya kalian pengen beli produknya Kalian gak repot nyarinya dimana secara online Nanti kalian bisa klik langsung link yang ada di description box Oke Oke nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Semoga kalian suka sama videonya Dan aku mau ngingetin untuk Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan follow juga Instagram aku JigliciousSnya ada dua Sampai ketemu di video berikutnya Taah